Halo Cat Lover, saya Juis bersama Timi Radio Kucing. Kembali lagi kita ketemu di video yang akan membahas mengenai review produk kucing. Dari mulai dry food hingga semua produk kucing lainnya. Pada episode review kali ini, kita akan membahas mengenai makanan kucing kering yang punya kemasan baru, yaitu Frost Cat Indoor. Seperti biasa, ciri khas dari review rodeo kucing adalah memiliki kerangka pembahasan. Orang-orang, ini dia kerangka pembahasannya. Penasaran dengan review selengkapnya? Yuk langsung kita mulai. Masuk ke chapter 1, kita akan membahas mengenai overview produk. Frost Cat Indoor Gatos Aldutus de Imbientes Internos atau bisa kita sebut sebagai Frost Indoor Adult Cat merupakan makanan kucing dengan grade super premium yang diproduksi oleh Suprapets atau Alisul Alimentos SA yang berasal dari negara Brazil. Berbagai merek makanan kucing yang sebenarnya udah loh diproduksi dan juga sudah dikenal dari Suprapets, ada apa aja? Salah satunya, ada Leroy yang udah sering banget kita bahas dari beberapa variannya buat temen-temen yang mau lihat, bisa lihat di sini, sini, atau sini. Ada juga Atakama, Astro, dan juga Jess. Selain makanan kucing, Suprapets juga memproduksi makanan hewan lainnya seperti untuk anjing, burung, ayam, dan masih banyak produk lainnya. Masuk ke chapter 2, kita akan bahas mengenai penampakan dan juga kemasan produk dari Frost Indoor Adult Cat. Buat temen-temen semua, ini dia gambaran produknya. Warna ciri khasnya tuh ciri khas Frost banget, yaitu warna ungu. Frost Indoor Adult Cat ini saat ini hadir dengan kemasan baru. Kalau kemasan lamanya itu, dulu ada kemasan 1kg dan juga 7,5kg. Dan kini Frost Cat Indoor Adult Cat hadir dalam 2 varian kemasan terbaru. Yang pertama, ada kemasan Frost Pack karungan 10,1kg dan juga Frost Pack 1,5kg. Bisa kita lihat di sini, kemasan Frost Indoor Adult Cat ini bukan hanya berat isiannya aja yang berubah, kan dari 1kg jadi 1,5kg. Nah, tapi desain dari Frost Indoor Adult Cat ini juga ikut berubah. Kemasan baru dari Frost Indoor Adult Cat sendiri ini masih didominasi dengan warna ungu. Ciri khas banget dari Frost ya. Dikemas juga menggunakan kemasan yang memang tebal. Bisa terlihat dari gambarnya juga. Bahwa kemasan yang digunakan itu lumayan tebal juga nih. Dipres dengan sangat baik sehingga nggak mudah bocor. Dan juga terdapat beberapa informasi umum yang cukup lengkap. Informasinya ada apa aja? Ada nama merek, sekilas keunggulan, desain siluet gambar kucing yang ini nih. Logo produsen yang memproduksi, berat isian, kandungan, dan bahan-bahan nutrisi dalam 3 bahasa. Ada Portugis, Spanyol, dan juga Inggris. Informasi mengenai beberapa negara yang bekerja sama. Informasi mengenai produsen, analisis terjamin, kandungan vitamin, dan mineral. Saran pemberian makanan, transisi pergantian makanan, saran penyimpanan, serta kode produksi, dan juga tanggal kadaluarsanya. Masuk ke chapter 3, kita akan bahas mengenai kandungan dan bahan-bahan nutrisi dari produk Cross Indoor Adult Cat. Ini dia cuplikan fotonya. Buat teman-teman yang mau baca dengan seksama atau mengambil screenshot, dipersilahkan. Satu, dua, tiga. Kalau dilihat dari ingredients tersebut, Cross Indoor Adult Cat ini memiliki banyak banget bahan-bahan yang memang diformulasikan untuk kesehatan kucing. Yuk langsung kita bahas ingredients yang menarik dan bermanfaat untuk si kucing dari Cross Indoor Adult Cat. Langsung aja kita bahas. Ada vitamin A minimal 15.000 UI, di mana vitamin A itu punya manfaat untuk menjaga kesehatan mata, kulit, imunitas tubuh, serta pertumbuhan gigi dan tulang kucing. Juga punya vitamin C minimal 50 miligram yang bermanfaat untuk memelihara sistem imun dan metabolisme, serta sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh si kucing dari stres oksidatif, misalnya akibat paparan radikal bebas. Juga mengandung vitamin D3 minimal 1.400 UI yang merupakan nutrisi terpenting bagi kucing yang dapat diperoleh dari protein hewani. Vitamin D3 merupakan vitamin yang larut dalam lemak dan dapat disimpan dalam jaringan lemak tubuh si kucing. Lalu mengandung vitamin E minimal 100 UI, di mana fungsinya adalah untuk meningkatkan kesehatan kulit dan juga bulu kucing. Juga mengandung vitamin ketiga minimal 1,5 miligram. Juga mengandung vitamin B1 minimal 14 miligram untuk metabolisme karbohidrat serta menjaga kesehatan saraf kucing. Juga mengandung vitamin B2 minimal 10 miligram yang bermanfaat untuk tumbuh kembang kucing serta membantu memecah lemak. Juga mendorong dan menyerap oksigen ke seluruh tubuh kucing. Juga mengandung vitamin B6 minimal 11 miligram untuk mendukung sistem kekebalan tubuh kucing. Juga mengandung vitamin B12 minimal 100 MCG yang bermanfaat untuk membantu proses pertumbuhan sel baik darah maupun saraf. Juga mengandung asam folat minimal 1,5 miligram. Kok makanan kucing odot mengandung asam folat kan biasanya buat induk hamil ya. Tenang aja karena manfaat salah satu vitamin yang memang dibutuhkan untuk kucing ini gak cuma untuk kucing hamil atau menyusui. Karena asam folat juga memiliki manfaat lain seperti mencegah anemia dan membantu proses pertumbuhan kucing. Juga mengandung asam pantotenat minimal 24 miligram. Mengandung biotin minimal 0,3 miligram. Dimana untuk membantu kucing memproses dan mengeluarkan protein, mendukung kelenjar adrenal dan tiroid, dan meningkatkan kualitas bulu dan kulit kucing. Juga mengandung kolin minimal 2,800 miligram. Juga mengandung niacin minimal 85 miligram. Dimana fungsinya niacin ini untuk memastikan kulit dan juga bulu si kucing tetap berkilau. Juga mengandung tembaga minimal 18 miligram. Besi minimal 75 miligram. Yodium minimal 1,5 miligram. Mangan minimal 25 miligram. Selenium minimal 0,4 miligram. Dan seng minimal 150 miligram. Penasaran dong dengan analisis terjaminnya proteinnya berapa? Moisture-nya berapa? Hmm, segimana kerennya produk ini? Langsung kita bahas. Yang pertama, kelembapan ataupun moisture-nya maksimal 100 gram per kilogram atau 10%. Protein kasarnya minimal 350 gram per kilogram atau 35%. Untuk produk adults, makanan kucing dewasa, ini tuh tinggi banget loh. Kemudian untuk lemaknya minimal 120 gram per kilogram atau 12%. Kemudian seratnya maksimal 25 gram per kilogram atau 2,5%. Abu maksimal 80 gram per kilogram atau 8%. Lalu kalsiumnya penting banget buat tulang kucing. Berapa persen sih kandungannya? Minimal 8000 miligram per kilogram atau 0,8%. Dan maksimal 12 gram per kilogram atau 1,2%. Juga mengandung fosfor minimal 8000 miligram per kilogram atau 0,8%. Omega-3 minimal 5000 miligram per kilogram atau 0,5%. Dan juga mengandung omega-6 minimal 25 gram per kilogram atau 2,5%. Dimana omega ini merupakan asam lemak esensial yang memang dibutuhkan untuk perkembangan otak. Perkembangan indera penglihatan, kesehatan jantung, dan juga sistem kekebalan tubuh kucing. Juga mengandung EPA plus DHA. Wuh, lengkap juga nih. Minimal 2300 miligram per kilogram atau 0,23%. Dimana EPA plus DHA ini merupakan 2 asam lemak omega-3 dari minyak ikan yang memiliki banyak manfaat. DHA sendiri penting dalam perkembangan otak dan juga mata pada kucing. Sedangkan EPA bertindak sebagai anti-inflammasi atau anti-peradangan. Lanjut, sodium dan natrium minimal 2000 miligram per kilogram atau 0,2%. Potasium atau kalium minimal 6000 miligram per kilogram atau 0,6%. Juga mengandung Taurin. Minimal 1500 miligram per kilogram. Dimana kita udah tau dong kalau Taurin itu berfungsi untuk mencegah degenerasi retina. Pokoknya untuk merawat kesehatan mata dan juga bisa untuk mencegah perubahan fungsi sedara putih dan pertumbuhan yang tidak normal pada kucing. Juga mengandung Karnitin. Minimal 50 miligram per kilogram. Juga mengandung Manan Oligosacarida. Minimal 240 miligram per kilogram. Udah tau dong kalau Manan Oligosacarida itu merupakan agen antimikrobial yang bersifat alami sehingga tidak menimbulkan residu. Juga mengandung Fructo Oligosacarida. Minimal 1750 miligram per kilogram. Dimana fungsi dari Fructo Oligosacarida ini untuk meningkatkan kesehatan usus kucing. Juga mengandung Tembaga Kompleks Organik. Minimal 3 miligram per kilogram. Juga mengandung Selenium Kompleks Organik. Minimal 0,12 miligram per kilogram. Dan juga mengandung Seng Kompleks Organik. Minimal 40 miligram per kilogram. Masuk ke chapter 4. Kita bahas mengenai keunggulan. Jadi, Fructo Indoor Adult Cats ini merupakan salah satu makanan kucing dengan grade super premium. Dengan protein berkualitas sebanyak 35%. Wuuuuh, tinggi juga nih untuk produk Cats Indoor Adult. Dan juga sudah GMO free alias tidak mengandung pewarna dan juga perasa buatan. Pros Indoor Adult Cats juga mengandung berbagai macam vitamin dan mineral. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Ada apa aja? Diulang dikit gak apa-apa dong. Supaya makin nancep kok otak. Salah satunya adalah mengandung Taurin. Dimana untuk menjaga kesehatan jantung dan juga penglihatan. Juga mengandung asam lemak omega 3 dan 6. Dimana untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut kucing. Juga mengandung ekstrak yuka. Dimana fungsi utamanya adalah untuk mengurangi bau tidak sedap pada pup kucing. Jadi, buat teman-teman semua yang pengen nyari makanan kucing dengan grade super premium. Proteinnya tinggi. Udah 35%. Udah GMO free. Alias tidak mengandung pewarna juga perasa buatan. Dan bisa memenimalisir bau pup kucing. Maka Frost Cat Indoor adalah jawabannya. Selain itu, juga mengandung manan oligosaccharida. Juga mengandung fructooligosaccharida. Dan juga bubur bit. Dimana untuk membantu pencernaan makanan. Dan juga kesehatan usus kucing. Dan juga masih banyak banget kandungan macam-macam vitamin dan mineral di Frost Indoor Adult Cat. Teman-teman bisa balik lagi ke chapter 3 untuk pembahasan selengkapnya. Selain itu, produk ini juga mencegah obesitas. Dan juga membantu menjaga berat badan tubuh si kucing. Agar tetap ideal. Mengandung natrium bisulfat juga. Dimana tujuannya untuk mendukung saluran urineri. Si kucing tetap sehat. Selain itu, fungsi yang lainnya adalah produk ini juga sudah bisa membantu untuk mengontrol hairball. Pada si kucing. Karena sudah mengandung serat alami dan poke beat. Oh iya, Frost Indoor Adult Cat juga mengandung semua nutrisi yang memang dibutuhkan. Kucing dewasa yang normal. Ataupun sudah disteril. Karena produk ini memang pro-steril. Jadi buat kucing-kucing yang sudah disteril bisa juga loh menggunakan Frost Indoor Adult Cat. Formula-nya sendiri memang mengandung bahan-bahan alami. Dan juga bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme lemak pada si kucing. Masuk ke chapter 5. Kita akan bahas mengenai saran pemberian makanan untuk Frost Indoor Adult Cat kemasan baru. Kucing dengan berat badan 2 kg dapat diberikan 32 gram untuk yang minimal aktivitasnya. Sedangkan untuk kucing yang aktif bisa diberikan 43 gram. Kucing dengan berat badan 3 kg dapat diberikan 42 gram untuk yang minim aktivitas. Sedangkan untuk yang aktif bisa diberikan 56 gram. Untuk kucing berat badan 4 kg kalau kucingnya rada mager bisa diberikan 51 gram. Sedangkan untuk kucing yang aktif bisa diberikan 68 gram. Untuk kucing dengan berat badan 5 kg dan kucing yang minim aktivitas bisa diberikan 59 gram. Dan untuk kucing yang aktif bisa diberikan 79 gram. Lalu untuk kucing dengan berat badan 6 kg bisa diberikan 67 gram kalau kucingnya minim aktivitas. Dan kalau kucingnya aktif bisa diberikan 89 gram. Bulan kemarin belang habis ditimbang dan berat badannya 8 kg. Kira-kira berapa gram ya buat makan belang? Masuk ke chapter 6 kita akan bahas mengenai saran pergantian makanan. Transisi pergantian makanan dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk membantu menghindari gangguan pola makan pada kucing kesayangan. Caranya sih sebenarnya mudah banget ya. Campurkan makanan baru kucing dengan makanan lamanya secara bertahap selama 7 hari. Tapi buat teman-teman yang bingung aduh bagaimana nih gambarannya? Yuk langsung kita bahas. Pada hari ke-1 sampai ke-2, teman-teman bisa berikan 25% frost indoor adult sketch dan 75% makanan lama si kucing. Lalu pada hari ke-3 sampai ke-4, teman-teman bisa berikan 50-50, 50% frost indoor adult sketch dan 50% makanan lama si kucing. Lalu pada hari 5 sampai ke-6, teman-teman bisa berikan 75% frost indoor adult sketch dan 25% makanan lama si kucing. Dan di hari ke-7 dan seterusnya, teman-teman bisa berikan 100% Frost Indoor Odat Skets. Dan kucing kesayangan sudah siap mengkonsumsi 100% Frost Indoor Odat Skets. Masuk ke chapter 7, kita akan bahas mengenai saran penyimpanan. Buat produk Frost Indoor Odat Skets sebenarnya tuh gampang sih buat penyimpanannya. Karena teman-teman cukup menyimpang produk ini di suhu ruangan yang pastinya tempatnya kering, jangan lembab, wajarlah ya. Lalu simpan juga di tempat yang berventilasi baik dan juga teman-teman bisa ngecek secara berkala produknya. Tapi kalau udah dibuka kemasannya, teman-teman bisa simpan ke dalam kemasan dengan wadah tertutup dengan tujuan untuk melindungi produk dari kontaminasi. Jauhkan juga dari hewan pengerat ataupun hewan-hewan yang berbahaya lainnya, seperti tikus, kecoa, dan sebagainya. Jangan lupa untuk tutup rapat kembali kemasannya jika sudah digunakan dan segera habiskan jika produk sudah dibuka. Kita masuk ke chapter 8, kita akan bahas buat teman-teman yang penasaran nih, apa sih bedanya Frost Indoor Odat Skets kemasan baru dengan kemasan lama. Karena kan, wah Frost Indoor beda kemasan nih. Apakah ada yang baru? Yuk langsung kita bahas. Frost Indoor Odat Skets kemasan baru dan juga kemasan lama, sebagian besar memiliki perbedaan pada kemasannya. Dan beberapa perbedaannya itu dari analisis terjaminnya tuh ada vitamin dan mineral, seperti ada yang dinaikkan atau diturunkan dengan jumlah angka persenannya dan juga dari nutrisinya. Penasaran? Yuk langsung kita bahas mengenai perbedaan-perbedaannya tersebut. Yang pertama, yaitu pada berat isiannya. Di kemasan baru, Frost Indoor Odat Skets menaikkan beras kemasannya. Yang semula fresh pack karungan 7,5 kg, kini berubah menjadi fresh pack karungan 10,1 kg. Sedangkan untuk kemasan fresh pack 1 kg yang lama, kini sudah berubah menjadi kemasan fresh pack 1,5 kg. Perbedaan kedua, yaitu pada warna kemasannya. Kemasan lama Frost Indoor Odat Skets itu didominasi dengan warna ungu tua dan silver. Dan bahan kemasannya, jika dipegang tuh kesannya tuh lebih glossy. Sedangkan pada kemasan barunya, Frost Indoor Odat Skets ini didominasi warna ungu tua dan juga silver cenderung putih sebenarnya. Dan bahan kemasannya jika dipegang itu terasanya lebih dull alias nggak terlalu mengkilap. Lalu perbedaan yang ketiga, ada pada informasi umum yang terdapat pada kemasannya. Pada kemasan lama, informasi umum seperti kandungan bahan-bahan nutrisi, keunggulan, dan lainnya terkesan agak terlalu kecil dan tidak mudah dibaca dari jauh. Nah, untuk kemasan barunya, Frost Indoor Odat Skets ini di setiap informasinya mudah dibaca. Karena ukuran font atau cetakan tulisannya itu lumayan lebih besar sehingga lebih mudah dibaca. Perbedaan keempat, ada sedikit perbedaan pada bagian kandungan dan juga bahan-bahan nutrisi. Di kemasan lama, selenium yang ada pada tabel kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan kemasan baru. Di kemasan lama, seleniumnya adalah 0,7 miligram. Sedangkan di kemasan baru, seleniumnya lebih rendah, yaitu 0,4 miligram. Selain itu, kandungan serat pada kemasan baru jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan kemasan lama. Serat pada kemasan baru adalah 25 gram per kilogram, sedangkan di kemasan lama adalah 60 gram per kilogram. Dan yang terakhir nih, kandungan abu pada kemasan baru sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan kemasan lama. Kandungan abu di kemasan lama 75 gram per kilogram, sedangkan di kemasan baru menjadi 80 gram per kilogram. Masuk ke chapter 9, kita akan bahas mengenai bentuk dan juga tekstur kibels. Bentuk kibels dari Frost Indoor Odat Kets kemasan baru ini sama seperti kemasan lamanya, yaitu bentuknya bunga dengan 3 sisi berukuran sedang. Jika diukur menggunakan penggaris, ukurannya sendiri ya lumayan cucok untuk dry food adults ya. Karena ukurannya itu sekitar 1 cm persatuan kibelsnya. Ukuran ini tentunya nggak bisa disamaratakan dong, karena memang kadang tiap kibels itu berbeda-beda ukuran kibelsnya tergantung cetakan pabrikannya. Tapi kita bisa ambil kesimpulan bahwa rata-rata ukuran persatuan kibelsnya adalah 1 cm. Dan memang ukurannya ini sangat pas loh dikonsumsi oleh kucing dewasa, karena produk ini memang untuk Odat Keteks Surkibels dari Frost Indoor Odat Keteks ini juga nggak keras, gampang dipatahkan, lumayan agak berminyak saat dipegang. Bisa kelihatan ya bekas tangannya di sini. Dan juga memiliki aroma wangi menyengat ciri khas makanan kucing super premium dari Suprapets. Buat teman-teman yang udah langganan produk Frost, pasti bisa deh kebayang gimana wangi dari Frost ini. Memang ciri khas banget dari makanan kucing super premium. Masuk ke chapter 10, apakah kucing suka? Seperti biasa, Radio Kucing akan mengadakan sesi icip-ici Frost Indoor Odat Keteks bersama Om Melang dan juga keponakan-keponakan kesayangannya. Kira-kira mereka suka nggak ya sama produk Frost Indoor ini? Hmm, langsung aja kita simak video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Masuk ke chapter 11, kita akan bahas mengenai testimoni. Kalau kucing cat lovers lain gimana nih? Apakah mereka juga suka dengan Frost Indoor Odat Keteks ini? Tanpa berlama-sama langsung aja kita lihat testimoninya. Masuk ke chapter 12, kita akan bahas mengenai harga. Di tahun 2022 ini, di tahun 2022 ini Frost Indoor Odat Keteks kemasan baru Fresh Pack karungan 10,1 kg bisa teman-teman dapatkan di sekitaran harga 500-600 ribuan. Sedangkan untuk kemasan untuk kemasan 10,1 kg bisa teman-teman lebih murah. Tapi memang kalau kita butuh banyak lebih murah beli 10,1 kg nggak sih? Nah, kalau di tempat teman-teman berapa nih harga Frost? Masuk ke chapter 13, kita akan bahas di pembahasan pamungkas. Yaitu, kenapa sih Radia Kucing mau merekomendasikan produk ini? Setelah melalui serangkaian pembahasan dan juga merangkum testimoni dari para cat lovers lainnya, Radia Kucing bisa menyimpulkan bahwa Frost Indoor Odat Keteks ini baik untuk dikonsumsi untuk kucing sehari-hari. Kenapa? Eh kenapa? Karena makanan kucing ini sudah grade super premium dan juga mengandung protein berkualitas sebesar 35%. Dan juga sudah GMO free alias tidak mengandung pewarnaan juga perasa buatan. Frost Indoor Odat Keteks juga mengandung berbagai macam vitamin dan mineral. Yuk kita bahas sedikit-sedikit. Yaitu, taurin untuk menjaga kesehatan jantung dan pelihatan, asam lemak omega 3 dan 6 untuk menjaga kesehatan kulit dan juga rambut kucing, Ekstrak Yuka untuk mengurangi bau yang tidak sedap pada pup kucing, juga mengandung manan oligosaccharida, fructu oligosaccharida, dan juga bubur bit untuk membantu pencernaan makanan dan juga kesehatan usus kucing. Dan juga masih banyak kandungan-kandungan lainnya yang bermanfaat untuk kucing. Teman-teman bisa cek lagi di chapter 3. Produk ini juga bisa menjaga obesitas dan juga membantu menjaga berat badan tubuh si kucing agar tetap ideal. Juga mengandung natrium bisulfat, dimana untuk mendukung seluruh urineri si kucing tetap sehat. Dan produk ini juga bisa membantu mengontrol hairball pada si kucing, karena mengandung serat alami dan juga pulbit. Oh iya, Frost Indoor Adult's Cash juga mengandung semua nutrisi yang memang diperlukan oleh kucing dewasa yang normal ataupun sudah disteril. Karena memang produknya ini bisa untuk kucing yang sudah disteril. Hmm, multifungsi sekali. Formulanya sendiri juga mengandung bahan-bahan alami untuk meningkatkan metabolisme lemak pada kucing. Kita bahas ulang sedikit nih mengenai bentuk kubles dari Frost Indoor Adult's Cash ini. Yang pastinya dari kemasan lama dan juga kemasan baru, ukuran kublesnya sih cenderung sama ya. Bentuknya juga cenderung sama. Yaitu dengan bentuk bunga dengan 3 sisi berukuran sedang. Ukurannya sendiri kalau diukur secara seksama ya kira-kira sekitar 1 cm persatuan kublesnya. Dan tentunya ukuran kubles ini memang sesuai peruntukan dari Frost yang memang untuk kucing dewasa. Tekstur kublesnya sendiri nggak terlalu keras, lumayan empuk, lumayan agak berminyak saat dipegang. Dan juga memiliki aroma wangi yang menyengat ciri khas makanan kucing super premium dari Suprapet. Oh iya, buat teman-teman semua yang pengen cek informasi umum mengenai Frost sendiri, bisa langsung melalui website resmi Suprapet atau Alisul Alimentos SA di www.alisul.com.br. Demikian review produk Frost Indoor Adult Cats ini. Mudah-mudahan review ini bermanfaat untuk carelover semua. Jangan lupa untuk like video ini dan dukung terus channel Radio Kucing dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan review produk-produk terbaru dari Radio Kucing. Makasih semuanya, bye-bye pau-pau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.